Sekarang mari kita selesaikan soal perkalian. Misalkan saya punya angka 238, dikalikan dengan 42, saya kasih 4-nya warna hijau, 2-nya warna kuning. Nah, sekarang kita kalikan. Yang pertama kita lakukan adalah kita mengalikan 2 dengan 238, sekarang 2 dulu dikali 8, 2 kali 8 itu 16, 6-nya taruh di sini, kita simpan 1-nya di atas sini. Kemudian kita kalikan 2 dengan 3, 2 kali 3 itu 6, ditambahkan dengan 1, angka yang baru saja kita simpan di sini, 6 tambah 1, 7. Selanjutnya, 2 dikalikan dengan 2, 4. Kita masukkan 4 di sini karena tidak ada angka yang disimpan di atas 2 ini kan. Nah, selanjutnya, kita lakukan perkalian 4 ini dengan 238. Tetapi sebenarnya 4 ini bukan 4, satuan kan, tapi dia adalah 40-an. Karena 40-an, jadi sebenarnya kita mengalikan 40 kali 238. Nah, karena 4 itu merupakan puluhan, kita tinggal menambahkan saja 0 di sini. Nah, setelah kita menambahkan 0 di sini, kita bisa melakukan perkalian sebagaimana halnya 4 ini merupakan satuan. Jadi, 4 kali 8, 32, kita taruh saja 2 di sini. Kemudian kita naikkan, 3-nya itu di atas sini. Kemudian, 4 dikali 3, 12. Nah, 12 ini ditambah dengan 3, jadi 15. 5 taruh di sini, satunya taruh di atas sini. Selanjutnya, 4 kali 2, 8 ditambah dengan 1. Setelah itu, kita melakukan penambahan. 6 ditambah 0, 6. 7 ditambah 2, 9. 4 ditambah 5, 9. 9 ditambah, tidak ada apa-apa lagi di sini, 9. Jadi, 9.996. Sekarang kita coba lagi dengan angka yang lain. Misalkan, 831 dikalikan dengan 98. Kita kalikan. Pertama, 8 dikali 831. 8 dikali 1 adalah 8. Selanjutnya, 8 dikali 3 adalah 24. Kita taruh 4-nya di sini. 2-nya kita ditaruh di atas 8 ini. Kemudian, 8 dikali 8 adalah 64. Ditambah dengan 2. Jadi, 66. Setelah itu, setelah kita selesai dengan satuan ini. Nah, di sini 8 satuan ini. Kita mulai mengerjakan yang sembilan puluhan ini. Karena ini merupakan puluhan, kita tambahkan nolnya di sini. Selanjutnya, kita bisa kalikan. Sebagaimana halnya sembilan itu adalah satuan. Sembilan kali satu, sembilan. Sembilan kali tiga, 27. Tujuhnya taruh di sini. Duanya taruh di atas. Nah, sembilan dikali 8, 72 ditambah dengan 2. 74. Setelah itu, kita tambahkan. 8 tambah nol, 8. 4 tambah 9, 13. Tiga-nya satu di sini. Satunya di atas sini. Satu ditambah 6, 7. Tujuh ditambah 7, 14. Empatnya taruh di bawah sini. Karena ini 14. Naikkan satu di sini. Simpan satunya di atas. Satu tambah 6, 7. Tujuh tambah 4, 11. Satunya taruh di sini. Satu lagi taruh di atas sini. 11. 11. Satu ditambah, nggak ada. Ini satu tambah 7, 8. Jadi, 81.438. Sekarang kita coba lagi ya. Dengan soal yang ratusan kali ratusan. Misalkan, saya ngarang aja nih. Angka 274 dikalikan dengan 623. Nah, kita kalikan. Pertama, 3 dikali 274. 3 kali 4, 12. Taruh 2 sini, taruh 1 di atas. 3 kali 7, 21. Ditambah 1. 22. 2-nya taruh di sini. 2, 3 dikali 2, 6. Ditambah 2, 8. Itu tiga-nya tadi. Sekarang, selanjutnya adalah 20-nya ini ya. 20 kali 274. Kita bisa masukkan 0-nya di sini. Jadi, kita bisa bilang biar gampangnya. 2 dikali 274. 2 kali 4, 8. 2 kali 7, 14. Satunya ini. Taruh di atas 2 ini. 2 kali 2 itu 4. Tambah 1, 5. Selanjutnya, yang 6 ini. 600. 6 ini kan 600-an. Jadi, 600 kali 274. Kalau yang ini 600, 600-an itu kan 0-nya 2. Jadi, kita tambah 0-nya 2 di belakang sini. 6 dikali 4, 24. Taruh 2-nya di atas sini. Harusnya di atas lagi sini ya. 24. 6 dikali 7, 42. 42 ditambah 2 itu 44. 4. 4-nya di taruh di sini. 6 kali 2, 12. Tambah 4, 16. Selanjutnya, kita tambahkan. Ini adalah 2. 2 tambah 8, 10. 0-nya terus ini. Satunya dinaikin ke atas. 1 tambah 8, 9. 9 tambah 4, 13. 13, 13 tambah 4, 17. 7-nya terus ini. Satunya naikin ke atas. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 4, 10. 1-nya terus ini. 1-nya terus di atas. 1 tambah 6, 7. Kemudian, 1-nya langsung turunin aja ke sini. Berarti, 274 dikali 16, 23 adalah 170.702.